selamat menikmati Sistem imunitas adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas pertahanan tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen Berikut ini adalah jenis-jenis sistem imunitas Secara umum, sistem imunitas dibedakan menjadi dua yaitu sistem imunitas bawaan dan sistem imunitas adaptif Sistem imunitas bawaan dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah pertahanan lapis 1 atau barier eksternal Yang kedua adalah pertahanan lapis 2 atau barier internal Ada pun jenis pertahanan lapis 1 atau barier eksternal adalah kulit Kulit ini menghasilkan asam lemak dan NACL Kemudian mukus membran Misalnya adalah HCL yang dihasilkan oleh lambung Lendir yang dihasilkan oleh hidung Dan spermin yang dihasilkan oleh genitourinaria Kemudian skresi alami Misalnya air liur, air mata dan juga air asi Selanjutnya adalah bakteri alami Bakteri alami mampu berkompetisi dengan bakteri yang bersifat patogen Selanjutnya adalah pertahanan lapis 2 atau barier internal Contohnya adalah selvagosid Contoh selvagosid misalnya adalah neutrofil Monosid dan juga eosinofil Berikutnya adalah respon inflamasi atau peradangan Respon inflamasi melibatkan sel mas dan juga makrovage Selanjutnya adalah natural killer cell Natural killer cell berfungsi untuk melawan virus dan juga sel kanker Berikutnya adalah protein antimikroba Misalnya adalah interferon dan juga protein komplement Pertahanan lapis 3 atau imunitas adaptif meliputi limfosid B dan limfosid T Jenis limfosid B meliputi limfosid B plasma dan limfosid B memory Sedangkan jenis limfosid T meliputi T helper Killer T cell T citotoxic dan juga T penekan atau T supresor Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang imunitas bawaan Sistem imun bawaan atau innate immune system Merupakan sistem pertahanan lini pertama tubuh Yang membantu pengenalan terhadap antigen asing Dan memainkan peran penting dalam aktifasi sistem imun adaptif Berikut ini adalah karakteristik sistem imunitas bawaan Yang pertama imunitas bawaan sudah ada sejak lahir sebelum patogen menginfeksi tubuh Kedua cepat mengenal dan merespon patogen Ketiga sistem imun bawaan bekerja secara tidak spesifik Keempat tidak memiliki sistem memori Dan yang kelima tingkat reaksi perlawanan selalu sama Sistem imun bawaan yang pertama kita bahas adalah barier eksternal atau pertahanan lapis satu Barier eksternal adalah pertahanan non spesifik lapis pertama dalam menghadapi bahaya infeksi Yaitu sistem imun yang berusaha menghentikan penyerang masuk ke tubuh sebisa mungkin Ada pun jenis pertahanan ini berupa lendir Kulit Air mata Dan juga cairan tubuh lainnya yang berfungsi seperti parit pada sebuah kastil yang dapat menjebak musuh Ada pun jenis barier eksternal yang pertama adalah kulit Kulit menghasilkan asam lemak dan keringat yang mengandung NACL Kedua adalah mukus membran Jenis mukus membran misalnya adalah saluran pencernaan yang menghasilkan asam klorida atau HCL Kemudian saluran respirasi terdapat lendir Dan juga saluran genito urinaria yang terdapat spermin Ketika adalah skresi alami misalnya adalah liur yang mengandung lisozim Kemudian air mata juga mengandung lisozim Selanjutnya adalah asi atau air susu ibu yang mengandung laktoperoksidase Keempat adalah bakteri alami yang mampu berkompetisi dengan bakteri yang bersifat patogen Berikutnya adalah barier internal atau pertahanan lapis kedua Barier internal merupakan pertahanan non spesifik lapis kedua tubuh Yang akan bekerja jika ada antigen berhasil masuk ke dalam tubuh Berikut ini adalah jenis barier internal Yang pertama adalah limfosid yang meliputi neutrofil, monosid dan juga eosinofil Kedua adalah respon inflamasi atau respon peradangan Yang ketiga adalah natural killer cell atau sel pembunuh alami Yang keempat adalah protein antimikroba Disini dibahas interferon dan juga protein komplement Selvagosid yang pertama kita bahas adalah neutrofil Neutrofil bersifat granulosit dengan kadar 50 hingga 60 persen dari leukosid Neutrofil ini mempunyai waktu hidup antara 6 hingga 20 jam Neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi bakteri yang mencoba masuk ke dalam darah melalui luka dengan cara phagocytosis Neutrofil ini paling aktif dan banyak terdapat dalam nanah pada luka ketika terjadi infeksi Neutrofil juga mampu melepaskan superoksida yang diubah menjadi asam hipoklorid Dan berfungsi untuk membunuh banyak bakteri Selanjutnya adalah monosid Kadar monosid 1 hingga 10 persen dari leukosid Monosid ini bersifat motil Monosid bersifat phagocytis terhadap bakteri, virus, dan infeksi lainnya maupun puing-puing sel Monosid dapat terdiferensiasi menjadi makrovage dan juga sel dendritik Makrovage berfungsi untuk menghancurkan antigen dan menyajikannya kepada limfosid T Sedangkan sel dendritik mampu mengikat antigen dan menyajikan potongan protein dari antigen tersebut pada komplek MHC bagi sel T dan juga sel B Berikutnya adalah eosinofil Kadar eosinofil adalah 7 persen dalam sel darah putih Eosinofil memiliki sifat phagocytis dan juga memiliki sifat asam Eosinofil mempunyai zat kimiawi, ribu nuklease, histamin, dan juga lipase Adapun masa hidup eosinofil adalah 8 hingga 12 hari Kadar eosinofil meningkat saat mengalami asma, alergi, dan juga demam Eosinofil berfungsi untuk membantu mengontrol respon imun Terutama terhadap alergi serta melawan bakteri dan parasit yang relatif besar, misalnya cacing Sekarang kita akan membahas tentang respon inflamasi Reaksi inflamasi atau reaksi peradangan adalah suatu respon jaringan akibat adanya rangsangan fisik maupun kimiawi Yang bersifat merusak jaringan tubuh Akibat adanya rangsangan tersebut, mediator inflamasi atau nyeri seperti histamin, serotonin, bradykinin, dan juga prostaglandin terlepas dalam tubuh Komponen yang terlibat dalam respon inflamasi adalah enzim, trombosid, plasofil, serotonin, dan juga prostaglandin Berikut ini adalah mekanisme inflamasi atau peradangan Yang pertama ketika terjadi organ terluka, maka sel mas akan melepaskan histamin dan memengaruhi makrofage Yang kedua adalah makrofage akan memproduksi prostaglandin untuk meningkatkan aliran darah Dan juga memproduksi serotonin untuk meningkatkan pelebaran arteriol dan permeabilitas jaringan pembuluh Selanjutnya tahap ketiga adalah darah membawa phagocyt ke daerah luka dan berjalan menuju jaringan Kemudian phagocyt yang tiba lebih awal akan menghasilkan histamin Selanjutnya yang keempat adalah terjadi di jaringan Pada jaringan histamin akan memicu lebih banyak phagocyt ke tempat luka Kemudian terjadi penyerangan patogen oleh phagocyt Daerah yang terinflamasi kadang bernanah atau mengandung abses Yang merupakan leukocyt mati karena menelan patogen Natural killer cell Natural killer cell atau NK cell Adalah turunan lymphocyt yang mempunyai andil sangat besar dalam sistem imun bawaan Jumlah NK cell 10 hingga 15% dari semua lymphocyt perifer darah Berikut ini adalah fungsi NK cell Yang pertama adalah sekresi sitokin imunoregulator dan berinteraksi dengan sel-sel imun lainnya Untuk memicu respon imun adaptif Kedua berfungsi untuk membunuh sel secara langsung dimediasi granul sitotoxic Ketiga membunuh sel dimediasi antibody melalui proses ADCC Yaitu antibody dependent cell mediated sitotoxicity Keempat membunuh sel tumor tanpa memerlukan pengenalan antiken spesifik tumor atau sensitasi sebelumnya Sekarang kita akan membahas tentang protein antimikroba Protein antimikroba adalah komponen respon imun bawaan yang dapat dijumpai di seluruh kelas kehidupan Di antara komponen protein antimikroba adalah interferon dan juga sistem komplement Interferon merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap kehadiran virus Interferon ini berfungsi untuk menghalangi perbanyakan virus Dan mengaktifkan sel-sel yang dekat dengan sel yang telah terkena virus untuk bersiap melawan virus Dengan adanya sinyal interferon ini Sel yang telah dihubungi akan melawan semua serangan virus Berikutnya adalah sistem komplement Sistem komplement adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim Untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral Guna melindungi tubuh dari infeksi Sistem komplement dibentuk dalam hati dan bersirkulasi di darah dalam bentuk aktif Bila terdapat infeksi Antibodi terbentuk dan akan memicu terbentuknya protein komplement Aktifnya satu jenis protein komplement dapat memicu aktifnya protein komplement yang lain Berikut ini adalah fungsi protein komplement Fungsi pertama protein komplement adalah untuk mencerna sel, bakteri dan juga virus Kedua untuk proses opsonisasi Yaitu memicu phagocytosis antigen partikulat Fungsi ketiga untuk mengikat reseptor komplement spesifik pada sel-sel imun Inflamasi dan beberapa molekul imunoregulator Keempat berfungsi untuk pembersihan imun Yaitu membuang sisa-sisa bahan imunitas atau komplek imun Dan mengirimnya ke limpa dan hati untuk dihancurkan Berikut ini adalah cara kerja protein komplement Fungsi utama sistem komplement adalah untuk mengubah membran patogen dengan melapisi permukaannya dengan kelompok fragment aktifasi Dalam satu kasus, sistem komplement memfasilitasi proses opsonisasi Karena C4B dan C3B berinteraksi dengan reseptor komplement Pada kasus lain, seperti bakteri dan virus gram negatif tertentu Komplek serangan membran melisiskan organisme Fungsi kedua adalah untuk mengaktifkan sel dan dengan demikian meningkatkan respon inflamasi dan imun Fragmen komplement C3A dan C5A Dikenal dengan anafilatoksin Merangsang banyak jenis sel seperti sel mas untuk melepaskan isinya Dan merangsang sel fagocyt untuk bermigrasi ke tempat inflamasi atau kemotaksis Ada pun cara kerja protein komplement adalah sebagai berikut Pertama, menempel pada mikroba sehingga lebih mudah dikenali oleh fagocyt Kedua, merangsang fagocyt agar lebih aktif Ketiga, memicu fagocyt ke lokasi infeksi Dan yang keempat, menghancurkan membran sel yang bersifat patogen Demikian pembahasan tentang sistem imunitas bawaan Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum Wr Wb